Halo semua, hari ini aku mau kasih tau kalian cara penggunaan benda ini. Pasti kalian merasa familiar kan dengan benda ini? Yap, ini tuh stetoskop yang suka dikalungin oleh dokter. Stetoskop merupakan alat medis yang digunakan untuk mendengarkan bunyi jantung, paru-paru, dan perut. Oke, kita mulai ke cara penggunaannya ya. Pertama, gunakan stetoskop yang berkualitas. Menggunakan stetoskop dengan kualitas yang lebih baik akan memudahkan kita untuk mendengarkan suara dari tubuh pasien. Kedua, menyesuaikan earpiece. Sebelum mulai menggunakan stetoskop, penting untuk menyesuaikan earpiece sehingga menghadap ke depan dan pas di telinga. Jika tidak menyesuaikan earpiece, kita mungkin tidak dapat mendengarkan apapun. Ketiga, pilih chestpiece yang terbaik. Umumnya, chestpiece memiliki ukuran yang berbeda untuk anak-anak dan orang dewasa. Keempat, posisikan pasien. Suara dari tubuh pasien bervariasi, tergantung bagaimana kita memposisikannya. Coba dan dengarkan dari berbagai sudut dan posisi untuk memastikan kita menangkap suara apapun sepenuhnya. Kelima, diafragma atau bel. Kepala stetoskop memiliki dua sisi, diafragma dan bel. Diafragma umumnya lebih unggul untuk mendengar suara bernada sedang atau tinggi. Sedangkan bel akan lebih baik untuk mendengar suara bernada rendah. Keenam, mendengarkan jantung. Dengarkan sekitar 1 menit. Saat mendengarkan, minta pasien untuk relax dan bernafas secara normal. Sehingga kita dapat mendengar suara normal jantung manusia. Ketujuh, mendengarkan paru-paru. Untuk mendengarkan paru-paru pasien, minta pasien untuk hidup pedat dan bernafas secara normal. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!